Tidak hanya hadir sebagai alat komunikasi, handphone juga menjadi alat untuk mendukung kinerja sehari-hari. Tentu untuk menunjang produktivitas harian, dibutuhkan handphone dengan performa yang mumpuni. Apalagi untuk kalian yang terbiasa melakukan aktivitas multitasking, perangkat dengan spesifikasi yang tinggi bootluck untuk dimiliki. Handphone dengan chipset Snapdragon 695 5G misalnya. Snapdragon 695 adalah salah satu chipset terbaik di kelas mid-range yang dimiliki oleh Qualcomm. Chipset ini memiliki spesifikasi yang sangat mempuni untuk menunjang semua kebutuhan termasuk multitasking dan juga gaming. Berikut ini 6 HP terbaik dengan dukungan chipset Snapdragon 695 di awal tahun 2023 versi dan SoPro. Di urutan pertama dari Mi 9 Pro. Bagian performanya didukung chipset bertenaga dari Snapdragon 695 5G yang membuatnya memiliki dukungan teknologi 5G. Selain itu, clockspeed prosesornya memiliki fabrikasi 6 nm. Sehingga chipset ini mendapatkan skor AnTuTu Benchmark di angka 403.172. Pengujian dilakukan pada beberapa game berat. PUBG Mobile mendapatkan 66 fps pada konfigurasi grafik low. Sementara Genshin Impact mendapatkan 19 fps pada konfigurasi grafik low. Beralih ke bagian layar. Realme 9 Pro memiliki ukuran layar 6,6 inci. Dengan resolusi 1080 x 2412 piksel. Walaupun layar smartphone ini masih menggunakan panel IPS. Dengan kerapatan layar mencapai 400 ppi. Namun refresh rate yang dimiliki sangat tinggi. Di mana Realme 9 Pro 5G memiliki refresh rate mencapai 120 Hz. Untuk suplai baterainya, smartphone ini memiliki kapasitas baterai sebesar 5000 mAh yang sudah didukung teknologi fast charging 33 Watt. Jika kalian tertarik membelinya, Realme 9 Pro dibanderol mulai harga 3,4 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Kita lanjut ke daftar selanjutnya ada OPPO Reno7 Z5G. Smartphone dengan kategori kelas menengah ini membawa desain premium dan berbagai fitur fotografi yang memanjakan mata. Di bagian performa, perangkat ini dibekali oleh chipset Snapdragon 695 yang cukup powerful untuk bermain game. Dalam pengujian performanya, Reno7 Z5G mampu berjalan dengan settingan grafis HDHI dan frame rate 30 fps saat digunakan untuk bermain game PUBG Mobile. Untuk game Mobile Legends, ponsel ini bisa rata kanan dengan frame rate 60 fps. Pengujian Antutu Benjmark juga dilakukan dan berhasil mendapatkan skor hingga 377 ribuan poin. Tak hanya itu, ia pun membawa layar dengan panel AMOLED seluas 6,4 inci beresolusi FHD+, 2400 x 1080px. Dengan ukuran yang tidak terlalu lebar, sangat nyaman saat digunakan untuk bermain game dan nyaman saat digenggam. Beralih ke bagian kamera, ia menghadirkan kombinasi sistem pengaturan 3 kamera dengan kamera utama 64MP. kamera makro beresolusi 2MP serta kamera depth 2MP yang mampu menghasilkan foto bokeh dengan mode portrait. Untuk harga, smartphone ini dibanderol mulai harga 4,2 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lalu yang berikutnya ada Redmi Note 11 Pro 5G. Perangkat ini telah dibekali layar dengan refresh rate tinggi dan dukungan 5G. Sementara dukungan multi kameranya mampu membantu pengguna dalam menghasilkan foto-foto estetik. Untuk mendukung performanya, Redmi Note 11 Pro 5G dibekali dengan chipset Qualcomm Snapdragon 695. Untuk bagian depannya, smartphone ini memiliki layar penuh 6,67 inci Super AMOLED dengan resolusi Full HD+, dan tingkat kecerahan hingga 1200 nits. Mampu menampilkan konten dengan tajam serta terang, sehingga dapat memanjakan mata penggunanya. Refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 360Hz akan membuat penggunanya nyaman ketika memainkan game maupun menonton video. Terdapat juga dukungan 3 kamera belakang yang mempunyai komposisi kamera utama 108MP, ultrawide 8MP, dan makro 2MP. Secara bawaan, kamera utamanya akan menghasilkan foto 12MP yang kaya warna dan menyerap cahaya. Baterai 5000 mAh yang dibenamkan diklaim mampu bertahan lama dalam pemakaian normal. Terdapat juga fitur 67W turbochar yang mampu mengisi daya dari kondisi 0% ke 100%, hanya dalam waktu 42 menit saja. Untuk harga, smartphone ini dibanderol seharga 3,9 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Beralih ke daftar selanjutnya ada Galaxy A23 5G. Sesuai namanya, smartphone ini dapat terkoneksi ke jaringan 5G. Hal ini berkat penggunaan prosesor Qualcomm Snapdragon 695 yang sudah digunakan oleh beberapa smartphone 5G di Indonesia. Untuk memastikan performa multitasking lancar, prosesor tersebut dipadukan dengan RAM 6GB. Samsung Galaxy A23 5G hadir dengan layar PLS LCD berukuran 6,6 inci dan beresolusi Full HD+. Layar besar dengan resolusi tinggi dapat memberikan tampilan yang jelas dan tajam. Layarnya ini memiliki refresh rate 120Hz. Dengan refresh rate tinggi, tampilan layar saat kamu melakukan scrolling tentu terlihat lebih mulus. Pada modul kamera belakang, terdapat 4 kamera yang ditemani 1 LED Flash. Keempatnya terdiri dari kamera utama 50MP, kamera ultrawide 5MP, kamera makro 2MP, dan kamera depth 2MP. Di sisi depan, ia masih mengadopsi kamera 8MP. Untuk harga, Galaxy A23 5G ini dibanderol dengan harga Rp 3,5 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lalu di daftar kelima, ada OPPO Reno 8 Z 5G. Smartphone ini hadir di perkuat prosesor Qualcomm Snapdragon 695. Prosesor tersebut memiliki 8 inti prosesor dengan kecepatan maksimal hingga 2,2 GHz. Pengolah grafisnya adalah Adreno 619. Kapasitas RAM-nya 8GB yang masih dapat ditambah 5GB lagi menjadi 13GB berkat fitur RAM ekspansion. Di bagian layar, smartphone ini memiliki pancol di pojok kiri atas sebagai rumah untuk kamera depan. Layar yang menggunakan panel AMOLED yang membuatnya dapat memiliki pemindai sidik jari dalam layar. Layarnya memiliki bentang 6,43 inci, resolusi Full HD Plus, dan refresh rate 60Hz. Pada punggung OPPO Reno 8 Z 5G, ada modul kamera yang terdiri dari 3 kamera dan 1 LED Flash. 3 kamera itu terdiri dari kamera utama 64MP, kamera makro 2MP, dan kamera depth 2MP. Sementara itu pada pancol sisi depannya ada kamera 16MP untuk bersuap foto. Menariknya, ia dibekali baterai 4500mAh yang didukung teknologi pengisian cepat 33W. Baterainya diklaim dapat terisi dari 0% hingga 32% dalam 15 menit, dan 0% hingga 100% dalam 63 menit saja. Soal harga, smartphone ini dibanderol mulai harga 5,2 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lalu di urutan terakhir ada Realme 10 Pro. Smartphone ini pun menjadi salah satu daftar smartphone yang patut dipertimbangkan. Performa pacu Realme 10 Pro 5G sudah menggunakan chipset Snapdragon 695 yang ditemani pilihan RAM 8GB plus penyimpanan 128GB atau RAM 12GB plus penyimpanan 256GB. Kapasitas penyimpanan tersebut juga didukung slot microSD hingga 1TB agar pengguna bisa menambah ruang lagi. Di bagian layarnya, kelebihan Realme 10 Pro 5G sudah mengusung ukuran layar besar 6,72 inci yang memiliki resolusi Full HD plus serta mendukung refresh rate 120Hz, sehingga pengguna akan bisa berselancar dengan mudah dan mulus. Kelebihan lainnya terletak pada sektor fotografi yang mana kamera utama Realme 10 Pro mempunyai resolusi 108MP. Baterainya memiliki kapasitas yang besar 5000mAh dilengkapi dengan pengisian cepat 33W. Fitur penting lainnya pun telah diberikan seperti NFC dan port 3,5 jack audio. Jika kalian tertarik membelinya, smartphone ini dibanderol mulai harga 4,5 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Itu dia rekomendasi beberapa H PDI awal tahun 2, 2023 yang didukung chipset Snapdragon 600, 95 terbaik pilihan, dan SlowPro yang bisa kalian pertimbangkan. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel dan SlowPro juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone. Gadget dan teknologi yang terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.